Selanjutnya pemeriksa peran sektor keuangan dalam mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi tidaklah mudah. Mengingat sektor pembangunan sumber daya manusia sangat membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang mencukupi di tengah situasi ekonomi yang tengah melambat. Pembangunan manusia menjadi salah satu tantangan Indonesia dalam mencapai visi Indonesia MAS 2045. Di tengah tantangan tersebut upaya sistem keuangan dalam mendorong perekonomian juga terus diuji terutama dalam mendukung pemerataan pertumbuhan ekonomi. Sebab saat ini jumlah penduduk miskin masih tinggi sehingga angka anak stunting masih menjadi perhatian pemerintah. Di tengah kondisi tersebut LPS terus menggerakkan inisiatif mendorong program pengentasan stunting yang menyasar daerah dengan potensi stunting tinggi. Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa salah satu langkah awal dalam upaya mendorong pembangunan manusia adalah dengan menekan angka stunting nasional. Purbaya menyebutkan langkah dasar dalam membangun sumber daya manusia adalah mendorong pemerataan melalui pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Yang utamanya tentunya saja kemampuan masyarakat yang masih menaikkan. Kita mesti diciptakan kemampuan caranya apa. Kalau dari usia makro, moneta dan lain-lain kita memberi ruang kepada ekonomi untuk tumbuh lebih cepat lagi. Dan isu itu bisa diciptakan dengan tidak terlalu sulit kalau mau 5 tahun ke depan. Kalau itu bisa diwujudkan, let's say tumbuhnya bukan 5 persen atau 4,6 persen. 6-7 persen, bahwa itu kita punya kue-kue lebih untuk dibagikan ke masyarakat. Purbaya menambahkan kebijakan yang tepat akan membantu potensi pertumbuhan ekonomi ke depan lebih baik. Sehingga pemerintahan baru bisa saja mendorong potensi pertumbuhan lebih baik. Sehingga program pemerataan ekonomi dapat mendukung pembangunan manusia ke depan. Terima kasih telah menonton!